Membelah diri adalah perkembang biakan hewan dengan cara memisahnya tubuh induk menjadi dua individu yang sama besar. Cara reproduksi aseksual pada hewan dengan membelah diri pada awalnya hewan berbentuk membulat dan kemudian memanjang. Hewan membelah diri dengan cara membelah inti selnya. Septum yang membentuk membran dan dinding sel akan memisahkan sitoplasma sel menjadi dua individu baru yang identik satu sama lainnya. Pada proses inilah yang membuat sel menjadi terpisah dengan membelah diri dan akan menjadi dua sel baru dengan genetik yang sama. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara membelah diri? Berikut inilah hewan-hewan yang berkembang biak membelah diri. Yuk mari kita simak. 1. Amuba Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Amuba termasuk ke dalam protozoa atau protista mirip hewan. Sebab, amuba memiliki alat gerak berupa risopoda. Risopoda amuba adalah kaki semu yang membuat amuba dapat bergerak bebas. 2. Ciliata Ciliata juga berkembang biak dengan cara membelah diri. Sama seperti amuba, ciliata juga merupakan protozoa atau protista mirip hewan. Ciliata bergerak dengan cilia atau rambut getar. 3. Flagellata caudatum Flagellata adalah jenis hewan selanjutnya yang termasuk ke dalam jenis protozoa mirip hewan. Dalam bahasa latin, flagellata diambil dari kata flagell yang memiliki arti, cambuk. 4. Paramecium Paramecium juga termasuk protozoa mirip hewan. Hewan ini berukuran 120-300 mikron dengan bentuk tubuh bagian depan tumpul sementara di bagian belakang berbentuk meruncing. 5. Archaea Archaea atau Archaea bakteria berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata Archaea dan memiliki arti, kuno. Archaea bakteria adalah organisme tertua yang berada di bumi. Archaea dapat hidup di daerah ekstrim, seperti pada sumber air panas yang memiliki temperatur 92 ataupun tempat yang dingin seperti Antartika. Itulah beberapa makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Terima kasih telah menonton!